Kata orang, perempuan itu hanya bisa duduk manis di rumah, bertemu dengan dapur dan isi-isinya. Perempuan itu tidak bisa apa-apa, dan seringkali diremehkan dengan ucapan lelaka. Ingin rasanya mengejar cita-cita, tapi terhalang oleh stigma dan paradigma. Apakah kaum perempuan seremeh itu di mata mereka? Halo, aku Hana. Aku baru saja pulang dari sekolah setelah mengikuti ekskul PNR. Aku sangat suka mengobati orang. Ya, cita-citaku menjadi dokter. Aku merupakan anak tunggal, dan aku hanya punya umum. Kita saling menyayangi dan saling menjaga satu sama lain. Karena kita tidak punya siapa-siapa lagi. Di rumah, Umi pasti sudah nunggu. Aku harus segera pulang, Umi. Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya? Biasa. Kok biasa saja sih? Iya, lancar. Biasa, Umi. Oke. Oke. Coba aku itu dulu. Apa? Iya, benar. Umi capek, apa? Udah bersih-bersih. Siapa ada bersapunya? Kamu nggak, Mi? Apa? Adik. Di sekolah, ada sosialisasi. Sosialisasi apa? Ke dokteran. Hah? Dokter? Terus? Ada beasiswa. Berjadi dokter. Kamu mau beraktar itu? Aku mau jadi dokter. Jangan deh. Jangan kuliah. Apalagi ke dokteran. Nanti, Umi di sini sendiri. Terus, kalau kamu keterima beasiswa juga yang menanggung biaya hidup kamu siapa? Umi udah tua kayak gini. Udah nggak bisa kerja. Kalau kamu nanti berhenti dengan jalan, gimana? Kamu nggak kasihan ke Umi di sini sendiri? Umi di sini sendiri. Bapak Meninggal Gara-gara Siapa Justru itu, Mi. Aku mau jadi dokter yang jujur. Udah. Kata Umi nggak, nggak. Tapi, Mi? Nggak. Hana nggak. Umi jahat. Umi nggak pernah ngerti Hana. Pokoknya aku mau jadi dokter, Mi. 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 Tolong. Tolong. Mi, bangun, Mi. Ini ibunya kenapa? Tadi tiba-tiba susuk dok. Oh, iya. Bentar ya. Aku perlisah dulu. Komisai kenapa dok? Ibumu pernah serangan jantung. Selang jantung. Iya. Jadi, di sini ibumu dewat dulu. Mi. Dok. Komisai. Iya. Ada apa? Jadi, di sini kamar Umi gerak. Di sini, di sini. Oke. Saya perlisah lagi dulu ya. Nah. Umi. Nah. Kok Umi? Iya. Sekarang ibunya udah melenang baik. Udah bisa dibawa pulang. Tapi, perlu dicerahatkan dulu. Disi di pinta ya. Oke. Saya akan tutupkan kamar pemulihannya dulu. Terima kasih dok. Iya. Bentar ya. Ini benar dulu. Oke. Ini ada beberapa resep obat yang harus ditebus ya. Terima kasih dok. Iya. Kalau boleh tahu, ini kenapa ya? Ini semua salah saya dong. Tadi saya minta izin untuk ikut berusaha kedokteran sama Umi. Terus? Tapi Umi kalau gue lagi, terus kita berantem. Emang kenapa? Gue gak dibolehin anaknya. Gue ke sekolah kedokteran. Iya kan dok. Kalau perempuan di sini kan, ya sekolah tinggi-tinggi. Apalagi kan anaknya mau kedokteran. Ya ujungnya nanti pasti ke rumah tangga juga. Murus anak, murus suami. Dan kalau pun dapat reaksi itu, ya biaya hidupnya saya bingung dong. Kayakkan sekarang udah lho kerja. Oh, jadi gitu ya alasannya. Tapi, udah zaman sekarang, wanita itu tidak hanya didakur. Walaupun wanita itu harus berperdirikan tinggi. Seperti kedokteran, jadi guru, jadi dosen, gitu. Nah, kalau mau anaknya mau masuk ke dokteran, saya akan kenal. Setelah mendapat beasiswa, tentu aku tambah rajin belajar dan kuliah dengan sering. Siang, malam, aku belajar dengan sungguh-sungguh. Berkat usahaku dan dukungan Umi, akhirnya aku berhasil mencapai cita-citaku menjadi dokter. Paradigma terhadap perempuan, Sudah beda zaman kalau perempuan hanya bisa duduk di rumah. Kejarlah terus cita-citamu, temuslah paradigma itu, hingga sukses menghampirimu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.